... Beginilah launching sistem aplikasi layanan masyarakat atau aplikasi salam Polrestapin yang berlangsung di Aula Namora Polrestapin Kamis Pagi. Launching ditandai dengan penekanan tombol pengaktifan aplikasi oleh Kapolrestapin AKBP Zulkifri Ismail bersama Wakil Bupati Tapin Haji Sofianur serta Dandim 10 Pelorantau Letkol CZI Bambang Iswandaru. Adapun diciptakannya aplikasi salam ini selain dalam rangka untuk mendukung program prioritas Kapolri dalam meningkatkan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis teknologi informasi. Aplikasi salam juga dapat mempermudah dan mempercepat masyarakat tapin untuk mendapatkan surat layanan catatan kepolisian atau SKCK. Aparat kepolisian di Kabupaten Tapin berupaya untuk menciptakan suatu aplikasi atas dukungan Bapak Ibu sekalian yakni aplikasi yang kita sebut dengan aplikasi salam sistem bisa kita lihat di sini sistem aplikasi pelayanan masyarakat di Kabupaten Tapin. Selanjutnya salam online ini akan berguna untuk yang pertama mempermudah dan mempercepat masyarakat Kabupaten Tapin untuk mendapatkan layanan surat keterangan catatan kepolisian SKCK yang kedua untuk mempermudah bagi masyarakat yang melaporkan suatu kejadian hanya dengan membuka aplikasi SP2 HP online untuk dapat mengetahui sampai sejauh mana perkembangan penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik Satreski, Polres maupun Polsek Jajaran. Selanjutnya yang ketiga memberikan pelayanan cepat terhadap masyarakat yang mengalami suatu tidak kejahatan dengan menekan tombol yakni panic button jika terjadi suatu tidak kejahatan yang butuh penanganan dari aparat kepolisian. Selain itu, Polres Tapin melalui Satreskrim juga menyediakan aplikasi yang disebut SP2 HP online yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan hasil penyelidikan yang sebelumnya telah dilaporkan kepada penyidik serta juga tersedianya aplikasi tombol darurat Polres Tapin yang dapat digunakan untuk melaporkan keadaan darurat ke Polres Tapin hanya dengan menekan tombol help pada aplikasi tersebut. Semua layanan aplikasi ini pun dapat didownload di Play Store melalui smartphone Anda. Saidi, Tapin TV melaporkan.